Bipu lari bu, ini nasibku, ini nasibku Assalamualaikum sahabat alit semua, apa kabar anda hari ini? Semoga hari anda selalu menyenangkan Sobat semua, seperti biasa sambil menemani saat santai anda bersama secangkir kopi hangat Kami kembali hadir dengan semangat bulan syakban Untuk menayangkan tentang informasi jalan tol Trans Sumatera Kali ini informasi terupdate seputar perkembangan pembangunan jalan tol kapal Betung Dari namanya saja sudah cukup unik Agar tidak penasaran berikut rangkuman informasinya yang sudah dikemas oleh tim sahabat alip ofisial Selamat menonton video ini, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa bahagia Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung, Kapal Betung, sudah lama dinantikan Kemacetan di jalur KM12 Palembang SD Banyuasin kerap macet parah Kondisi ini tentu menghambat laju transportasi barang dan pangan, dan tentu memacu ekonomi biaya tinggi Banyak publik menanti informasi terupdate seputar perkembangan pembangunan jalan tol kapal Betung Yaitu tol Kayu Agung Palembang Betung, mengenai update terbaru perkembangan pembangunannya Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru memberikan penjelasan terkait hal tersebut Ya, on progress, cetus Gubernur Sumsel, H. Herman Deru singkat Herman Deru memastikan pembangunan ruas jalan bebas hambatan akan selesai sesuai target, tahun ini Itu dari hasil peninjauan ke lapangan, yang dilakukan Gubernur langsung belum lama ini Deru meminta PT Waskita Tol Road mempercepat pembangunan ruas tol tersebut, supaya dapat segera dioperasikan Pengoperasian tol ini sangat ditunggu masyarakat Apalagi setiap saat sepanjang 22 km ruas jalan mulai dari Palembang ke Banyuasin kerap terjadi kemacetan, ungkapnya Dikatakan, tol kapal betung, khususnya ruas kayu agung Palembang Banyuasin dapat dioperasikan Juni tahun 2023 mendatang Targetnya Juni sudah bisa soft launching, tapi mungkin juga bisa sampai Agustus nanti, jelasnya Itu karena faktor cuaca yang terjadi belakangan ini, cukup membuat pengerjaan proyek tertunda, ungkapnya Diketahui, peninjauan ruas tol kapal betung dilakukan Gubernur Sumsel, Herman Deru mulai dari Palembang sampai ke titik 95 pembangun ruas tol kapal betung Sulitnya medan yang masih berupa tanah merah, ditambah hujan deras, tak menghalangi peninjauan oleh Gubernur Sumsel saat itu Herman Deru juga meninjau progres pembangunan Jembatan Musi 5 yang merupakan bagian dari tol tersebut Dia didampingi penanggung jawab proyek tol kapal betung dari PT Waskita Tol Road dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel Sementara, progres pembangunan fisik jalan tol di Jambi segera dimulai Tahun ini untuk ruas Jambi Batas Betung Tempino akan melakukan kontrak pekerjaan Gubernur Jambi, Al-Haris mengatakan kontrak pembangunan jalan tol betung Jambi akan dimulai pada Februari mendatang Februari ini mulai kontrak, ujar Al-Haris Konstruksinya oleh Hutama Karya, terkait persoalan pembebasan lahan yang sempat menjadi kendala di ruas yang berbatasan dengan Sumatera Selatan itu Al-Haris menyebut sudah rampung Al-Haris menyebut sudah rampung jawab proyek tol tersebut Al-Haris menyebut sudah rampung jawab proyek tol tersebut Al-Haris menyebut sudah rampung jawab proyek tol tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!